Selamat turi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perawatan aki basah ya, terutama yang 24V yang digunakan untuk PLTS. Ini inverter saya, 1800 Watt. Pada musim marau yang banyak cuaca cerahnya dan banyak sinar mataharinya. Saya sering menggunakan PLTS ini selama 24 jam. Nah, kebutuhan beban pada rumah yang saya pakai 24 jam. Kira-kira sama dengan daya PLN 450 KVA. Yang subsidi, tapi lumayan. Ini rangkaian aki yang saya pakai dan menggunakan kapasitor. Beberapa kapasitor tepatnya. Dan aki-nya berbagai macam kapasitas ampere aurnya. Ini pada jam... Ini asar ya. Sekiranya kira-kira jam setengah 4 sore atau jam 15.30. Ini posisi charging dari PV solar panelnya. Sekiranya... Tadi siang sudah penuh ya. Tapi mungkin karena sinar mataharinya sudah turun. Sekarang tinggal meratakan voltase saja di voltase ini. 26,7 volt. PV solar panel yang di atas yang saya pakai adalah sebesar 7... Kalau totalnya itu 720 WP ya. Ada 4 panel. Ada 4 panel yang 180 WP. Ada 2. Dan... Yang 200 WP juga ada 2. Nah ini voltase aki yang... Yang ini... Sudah... 27 volt ya. Jadi sangat ideal untuk sore hari. Dan siap digunakan... Sampai besok pagi. Sampai besok pagi. 08 MHz... Aki yang saya pakai, totalnya... Ini... 100 AH ya. 100Oh... V menjadi 400 Ampere hour Yang sebelah sini Lalu ada AKE 10 Ampere hour Jadi sudah 410 Dan yang ini AKE 60 Ampere hour Ada 2 Jadi 710 410 Ditambah 160 Ini 80 Ampere hour 24 Volt Nah dan yang ini 100 Ampere hour Akinya sama Mega Flip Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan perawatan aki basah yang digunakan untuk PLTS Terutama yang 24 Volt Yang langkahiannya ada 2 aki di seri seperti ini Nah ini di seri semua ya Ini juga di seri Ini juga di seri ya Setiap 6 bulan Saya mengganti Yang di posisi positif Yang di posisi positif Seri ya Itu saya tukar Atau saya ganti menjadi Yang negatif Yang negatif Juga yang sebaliknya Yang negatif Menjadi Yang positif Jadi Jadi Saya tiap 6 bulan itu Merubah Ininya Merubah Posisi Sebelah sini Menjadi sebelah sini Dan sebelah sini Menjadi sebelah sini Buat semuanya Semuanya ya Saya lakukan seperti itu Dan Apa Penggunaan beban Juga Saran saya Sebaiknya Jangan Melebihi Jadi Kalau Memang Bisa 24 jam Voltase Aki Pada saat malam hari Jangan sampai Menyentuh 24 volt Pas Jadi Jika memang 24 volt 24.0 Sebaiknya Sudah Dihentikan Menggunakan Pel Listrik PLN Saja Jadi itu Sudah cukup Untuk Penghematan Jadi itu Dari segi Pemakaian Beban Kita juga Jangan sampai Berlebihan Lalu Lalu Juga tadi Ada Perawatan Akinya Diganti Jadi setiap 6 bulan Kalau ini Kalau saya Yang sebelah Seri Yang menjadi Negatif Saya Rubah Menjadi Saya Tukar Menjadi Positif Jadi Dirubah Rubah Seperti itu Dan Saya Menggunakan Tanda Tanda Seperti ini Nah ini Merah Merah Yang artinya 6 bulan Yang lalu Ini adalah Menjadi Positif Atau yang Sebelah Sini Yang sebelah Sini Sekarang Setiap Nanggulan Selalu Seperti itu Tuh Ada Tandanya Semua Ya Ini Karena Sudah Merah Jadi Tidak perlu Dikasih Tanda Nah ini Kebetulan Yang ini Memang Pergantiannya Posisinya Yang positif Sedang Sebelah Sini Nah Yang ini Juga Ada Tanda Merah Jadi Yang positif Memang Sedang Di Posisi Yang Sebelah Sini Nanti 6 Bulan Yang Berikutnya Ini Menjadi Sebelah Sini Gitu Semuanya Ya Saya Ada Tanda Merah Semua Tuh Ini Ada Tanda Merah Ya Tapi Mungkin Tertutup Nah Ini Selain itu Saya Juga Pengecekan Air Aki Nah Ini Penting Untuk Penggunaan Aki Basah Atau Aki Mobil Jangan Jangan Sampai Melebihi Atau Kurang Sampai Di Bawah Ini Lower Level Ini Jangan Sampai Di Bawah Ini Jadi Ini Tadi Saya Cek Buking Pakai Center Itu Air Akinya Saya Masih Di Atas Masih Di Atas Ini Masih Bisa Masih Aman Atas Akinya Air Akinya Ini Ini Juga Si Aman Masih Di Atas Semuanya Yang Saya Menggunakan Yang Deep Cycle Inco N100T Itu Ada Empat Ini Yang Tutup Orange Incoi Incoi Ini Nah Ini N100T Ada Tandanya Nah Ini Juga Ada Tandanya N100T Dan Untuk Meratakan Voltase Pada Aki Saya Menggunakan Kapasitor Ini Kapasitornya Ini Kapasitornya Ini Kapasitornya Saya Paralel Karena Kapasitornya 35V Jadi Kalau Untuk Aduh Eh 30V Ya Yang Ini 30V Nah Yang Ini 35V Ya Mungkin Menghadap Kesana Jadi Memang Semuanya Bisa Saya Gunakan Di Paralel Semua Itu Juga Isi Paralel Tuh Saya Paralel Semua Ya Pak Ketuk Siklurnya Jadi Kira-kira Demikian Videonya Jika Ada Pertanyaan Dari Kawan-kawan Atau Ada Yang Salah Kekurangan Pada Video Ini Mohon Masukannya Saya Juga Baru Menjadi User PLTS Dengan Menggunakan Aki Basah Ini Aki Mobil Ini Baru Dua Tahun Ya Dan Videonya Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Yang Sedang Mencari Informasi Atau Referensi Untuk Menggunakan PLTS Sebagai Sumber Listrik Untuk Kebutuhan Di Rumah Atau Kebutuhan Listrik Di Untuk Apapun Kita Menggunakan Listrik Secara Mandiri Dari Sinar Matahari Dan Juga Menggunakan Listrik Energi Yang Terbarukan Paling Tidak Kita Bisa Menghemat Pemakaian Listrik PLN Di Rumah Yang Bisa Untuk Apa Hemat Membayar Tagihan Listrik Semoga Videonya Bermanfaat Saya Ucapan Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Dari Channel PLTES Kampung Sampai Jumpa Lagi Nanti Di Video Video Berikutnya Salam 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 Terima kasih.